Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-Ibu bisa mendengar. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-Ibu bisa mendengar suara saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam jelas Pak. Ya Alhamdulillah. Baik, bagaimana kondisinya nih? Ngantuk? Atau masih semangat? Semangat Pak. Alhamdulillah. Baik, Bapak-Ibu untuk sesi sore ini kita lanjutkan ya pembahasannya terkait dengan teknik mengambil data ya. Dan juga kita tampilkan grafik berikut data kuantitatifnya ya. Oh iya Bapak-Ibu untuk setting PIKON sekarang, Bapak-Ibu kami set sebagai moderator juga. Barangkali Bapak-Ibu ingin share screen. Jadi kalau ingin mengembukakan masalah ataupun misalnya menunjukkan hasil, hasil trackernya, bisa nanti share screen atau share layar komputer Bapak-Ibu ya. Nanti ditunjukkan. Kok yang punya saya seperti ini grafiknya? Seperti itu ya, ditunjukkan saja ya. Sudah tahu caranya? Sudah tahu caranya belum? Belum ya? Belum tahu caranya Pak. Coba dicek di... Kan ada gambar ya di sini ya? Ada yang selamat bergabung di layanan video konfren PPTKI Pak ya? Ada layar itu? Ada background? Ada background? Ada background? Ada gambar? Selamat bergabung di layanan video konfren itu ya? Di layar itu ya? Di bawahnya itu kan ada simbol-simbol ya? Ada empat simbol ya? Di tengah itu, di bawah tengah itu? Ada simbol mic? Mikro pun? Mic ya? Ada simbol audio? Ada simbol webcam? Ada simbol TV ya? Apa namanya? Layar monitor ya? Di paling kanan? Masih dua ini. Oh, masih dua atas itu. Di sebelah kiri, di sebelah kirinya ada tanda please? Iya, betul. Ada tanda please. Coba diklik dulu tanda please-nya. Ya, klik. Di sana ada pilihan ya? Ada pilihan. Ada pilihan apa saja? Di baca dulu pilihannya apa? Ada take. Kalau di-take e-presenter ya? Take e-presenter. Jangan dulu diklik. Nanti minta izin dulu siapa yang duluan ingin menyampaikan atau men-share screen-nya. Nah, nanti dipersilahkan. Nanti take presenter ya? Nanti di-klik itu. Nanti di-klik itu. Nah, sehingga nanti akan muncul di sebelah kanannya itu simbol untuk share your screen nantinya ya. Nah, itu bisa di-share screen-nya. Kira-kira Pak Ibu ada yang mau menampilkan layar komputernya terkait dengan hasil latihan tracker? Barangkali mau konsultasi ataupun mau menunjukkan hasilnya? Barangkali ada perbedaan atau seperti apa gitu ya? Siapa kira-kira? Saya boleh, Pak. Siapa ini? Pak Asep. Pak Asep boleh. Pak Asep duluan ya? Silahkan Pak Asep klik tanda place-nya kemudian take a presenter. Ya. Oke, sudah Pak Asep ya. Kemudian di pojok kanan bawah itu ada simbol monitor komputer ya? Share your monitor. Nah, di klik saja, Pak. Bentar, Pak. Ya, di pojok kanan bawah. Bukan pojok sih, di sebelah kanan ya setelah ini. Setelah gambar webcam. Bagikan layar ya? Bagikan layar, betul, Pak. Nah, nanti pilih bagikan screen komputernya. Ada pilihan aplikasi, ada pilihan screen. Share your screen semuncul. Itu kan ada gambar monitor ya, Pak. Share your screen itu ya, Pak Asep ya. Itu ada gambar kan? Diklik gambarnya. Ya. Diklik gambarnya, kemudian share. Nah. Gambarnya udah share. Share, ya. Kemudian nanti ada loading sebentar ya, ditunggu saja kalau sedang loading. Nah, sedang loading ya, bagus. Sip, mantap. Nanti ganti, Bapak-Ibu ya. Sekarang Pak Asep duluan ya, Bapak-Ibu. Nah, ini sudah ada layarnya. Nah, boleh tunjukkan nanti Pak Asep, apa namanya? Aplikasi trackernya, sudah sampai mana proses, apa namanya? Latihannya. Saya tadi udah buka ini ya, Pak ya. Silahkan. Klik. Saya mute dulu ya, mic yang punya saya ya. Silahkan Pak Asep menyampaikan. Oke, baik. Terima kasih. Ini adalah gambar atau hasil daripada yang sudah dikerjakan oleh saya tadi. Walaupun, ya, ini tidak pernah. Maklumkan ya, kalau saya termasuk generasi X ya. Generasi X yang bila ada hal yang buku, kita masuk saat Tika harus belajar lagi ya. Nah, ini dengan, ya, diulang-ulang, dengan pelan-pelan, mencoba sini. Ini, akhirnya, ya, ini didapat gambaran seperti yang ada di layar, ya. Saya mencoba dari Auso yang dimintikan oleh Pak Soni tadi. Inilah gambar yang saya dapatkan, gitu. Apakah ini sudah baik atau belum? Ya, mungkin relatif, ya. Tapi, menurut saya, ya, sudah cukup baik, walaupun belum sempurna. Barangkali itu saja, Pak Soni, Wonten. Baik, terima kasih, Pak Asep. Kira-kira menurut Pak Asep ini, yang sudah Pak Asep kerjakan, hasilnya, bisa untuk didemokan kepada siswa, tidak? Untuk menjelaskan gerak parabola, ya. Bisa apa, Insya Allah. Bisa, ya, bisa, ya. Tidak ada, ya. Masih sesuai dengan ini, teori, ya. Ya, betul. Betul, betul. Baik, terima kasih, Pak Asep. Barangkali ada kendala, tidak? Atau ada hal yang belum dipahami, Pak Asep? Ini baru proses pengambilan data, ya? Sampai dapat data angka, dan sampai dapat nilai. Tadi, Pak Asep saya sama pelik apa, ada kesulitan tadi, Pak Asep, jadi saya sampai tutup, bukan-tutup, bukan. Tadi, saya sudah masuk ke O, jadi frame, kemudian mencari sumbu X, kemudian saya klik, tengah-tengahnya kok, tiba-tiba menghilang, gitu. Ada, semuanya saya lihat di Hayden, visible-nya ada, tapi menghilang, saya tutup lagi, gitu. Buka lagi, ya. Ya, ini dapatlah seperti ini. Itu kenapanya tiba-tiba semua eksisnya, itu eksisnya itu tiba-tiba menghilang, gitu, Pak. Yang sembunyi itu, koridatnya ya, yang warna merah itu ya, eksisnya, Pak Asep? Yang warna biru, Pak, tadi. Oh, itu ini. Tiba-tiba menghilang, Pak. Yang warna biru itu, untuk kalibrasinya, Pak? Yang satu meter itu, ya? Bukan, Pak, yang ini saya klik, kok tiba-tiba, gitu. Coba tunjukkan pakai kursor, Pak Asep, yang mana yang menghilang? Tari-tari itu. Oh, itu sumbunya, ya? Ya, tiba-tiba semuanya menghilang sumbunya, jadi saya kebingungan, tadi. Kalau menghilang, tinggal diklik saja simbolnya yang di atas, yang di atas, Pak Asep. Yang simbol korekotisius itu, jadi akan muncul, akan sembunyi, gitu, muncul lagi, tergantung kliknya. Tergantung kliknya, ya? Jadi harus ada ketepatan dalam menunjuk kliknya itu. Iya, iya. Ya, itu saja mungkin, Pak Sani. Baik, baik. Terima kasih, Pak Asep. Terima kasih, Pak. Baik, Pak Asep, terima kasih, ya, sudah menampilkan layarnya. Masih ada, Pak Asep, yang mau disampaikan? Sudah cukup itu saja, Pak. Baik, terima kasih, Pak Asep. Berikutnya siapa yang mau menampilkan? Pak Ujang, Pak. Pak Ujang, silakan, Pak Ujang, tick presenter dulu, ya. Saya tutup dulu, ya, Pak. Tidak usah, nanti Pak Ujang, langsung aja tick presenter. Terima kasih, Pak. Tick presenter. Terus? Kalau sudah, nanti akan muncul di sebelah kanan simbol webcam, simbol kamera, itu ada gambar TV, ya. Ada gambar monitor. Iya, iya. Iya, kemudian di klik saja, itu. Share your screen. Klik, kemudian share screen. Dipilih share screen, ada gambarnya nanti. Dipilih. Share screen. Share screen. Iya, share screen. Ada gambarnya, di klik gambarnya. Oke, klik. Kemudian kalau sudah muncul tulisan share-nya, tombol share-nya di klik tombol share. Nah, ya, sedang ini. Sedang proses, Pak Ujang. Ya, ini layar Pak Ujang, ya. Iya, betul. Silahkan presentasikan dulu, Pak Ujang. You are now muted. Ya, trackernya, ya. Ya, boleh trackernya. Ya, trackernya, Pak Ujang. Klik, klik. You are now unmuted. Ya, silahkan. Klik trackernya, Pak. Ya, silahkan, Pak. Tayangkan saja trackernya, Pak. Trackernya di klik. Pak Ujang, kemudian tunjukkan seperti apa hasilnya. Iya. Hasilnya. Sudah kelihatan, Pak Ujang. Sudah, Pak Ujang, sudah. Iya. Tadi yang saya tanyakan ini yang, 0 sama satunya hilang, ya. Iya, iya. Harusnya punya pasif, ada. Iya. Terus, saya coba klik yang ini. Ada 2, kita kliknya. Iya. Ada 3 sebetulnya, bisa di-scroll ke bawah. Bisa 2, bisa 3, bisa 3. Terus, revolot 3. Tapi, console 2, Pak. Tinggal di-scroll aja ke bawah, Pak. Itu yang pojok kanan. Yang sebelah kanan. Oh, iya, iya. Nah, gitu. Ketutup, kan? Iya. Iya, iya. Iya, iya. Itu bisa divariasikan grafiknya. Variasi, maksudnya, Pak? Bisa X terhadap T, Y terhadap T, apa lagi? Carinya di mana, Pak? Iya, bisanya grafik yang ke-satu, yang paling atas, itu grafiknya X terhadap T, ya. Nah, gambarnya seperti ini. Grafik yang kedua, misalnya Y terhadap T, sudah, yang kedua, yang tengah-tengah, itu ya. Yang paling bawah, coba grafiknya kecepatan, yang P saja, kecepatan terhadap T. Di mana, Pak? Diklik yang X-nya, yang X dalam kurung meternya, bukan yang itu, yang sebelah kiri. Judul dari sumbu Y, judul sumbu Y. Nah, itu, ya. Nah, itu, ya. Diklik saja. Klik. Sekarang pilih V saja, V saja. Velocity magnitude. Nah, ini besarnya kecepatan, ya. Ini besarnya. Jadi, kecepatannya. Ini kecepatan total ini. Kecepatan, ya, kecepatan dari X dan Y, ya. Kecepatan. Kira-kira betul tidak seperti ini. Betul nggak? Betul, betul. Tapi, harusnya linik, ya, Pak? Harusnya? Ini hanya linik. Maksudnya lurus, ya. Tidak. Memang seperti ini. Memang seperti ini. Ya, seperti ini. Kira-kira bagaimana maknanya, Pak? Kau asalnya di atas, ya. Berarti besar, ya, kecepatannya, ya? Tiba-tiba menurun, kan, begitu, ya? Jadi, kecepatan awalnya menurun, menurun, sampai nol, kemudian, ya, lalu ada lagi, cuma arahnya berbalik. Berbalik arahnya, dan makin meningkat kecepatannya, ya? Ya, begitu juga akan jelasannya. Apakah betul seperti itu pada gerak parabola? Untuk kecepatan totalnya? Seperti itu, Pak. Jadi, enak, ya, ketika menjelaskan ada visualnya. Ya. Memang apa di awal? Bedanya, Pak, mungkin ada pertanyaan gini. Bedanya dengan gerak partikal ke atas. Kan lurus, ya. Ya, ya. Di sini lurus. Kalau ini, agak melengkung. Melengkung, ya. Nanti ketika kita menganalisis gerak partikal ke atas, juga bisa ditampilkan lagi grafik. Jadi, bisa dibandingkan. Ini grafik kecepatan terhadap waktu untuk gerak parabola. Ini salah olah gerak partikal juga, tapi menyamping, begitu, ya? Agak kesamping, jadi melengkung. Nah, ini untuk gerak partikal nantinya, ya? Nah, sekarang kita fokus dulu ke gerak parabola. Iya, Pak. Jadi, di awal, di awal kan dilempar, ya, berarti kecepatannya paling tinggi, ya? Kecepatannya paling tinggi. Di awal, itu. Nah, coba tambahkan lagi, Pak Ujang, yang barusan. Kalau A-nya mungkin kurang bermakna, itu. Karena jik-jik, ya. Sebetulnya lurus, kan? Kalau A yang ini, Pak. Sama juga. Ini satu nilai, sebetulnya. Nilainya satu. Nah, untuk dapat A, besok kita coba praktik, ya. Untuk dapat nilai A-nya. Nah, ini maknanya setengah lengkungan pertama, itu. Yang kiri sampai ke nol. Itu kan menurut, ya? Ya, menurun. Artinya kan betul, ya? Pada saat dilempar pertama, bolanya paling cepat, ya? Iya. Kemudian karena dilawan oleh percepatan gravitasi, ya? Oleh gaya gravitasi, kan? Akhirnya melambat, ya? Melambat sampai ke paling tinggi itu nol, kan? Kecepatannya, ya? Iya. Kemudian turun kembali. Eh, naik kembali. Karena ditarik, kan? Jatuh, si intinya. Si bolanya, kan? Jatuh. Nah, jadi enak, Pak Ibu, ya? Memvisualkan fenomena gerak, misalnya gerak parabola dengan menggunakan tracker. Apalagi kalau videonya buatan siswa, jadi merasa memiliki, dan ini betul-betul nyata, begitu. Kalau ini kan, oh, ini video orang lain, kan, begitu, ya? Kurang bermakna, gitu. Tapi kalau sudah video sendiri, oh, iya, ini real, gitu, ya? Pak Sonia. Iya, silahkan, Pak. Apakah ini ada, kan ini tidak kontinu, lah, ya? Apakah ini ada pengaruh saat kita menentukan titik tadi? Betul, betul. Pengaruhnya banyak. Satu, menempatkan titik 0,0 koordinatnya kurang pas, satu itu, ya? Yang kedua, kalibrasinya juga kurang pas. Kan susah, ya? Sampai ke titik paling ujung, gitu, kan? Yang ketiga, titik-titik pada saat trackingnya tidak betul-betul pas di tengah-tengah bolanya. Tidak masalah. Kan mengukur juga sama, begitu, ya? Pada saat kita mengukur menggunakan penggaris, juga sama, kan? Tidak presisi. Pada saat mengukur waktu juga sama, kan? Ada delay atau kecepatan atau kelambatan, gitu, ya? Mincit stopwatchnya, gitu, kan? Nah, cuman ini relatif lebih akurat dibandingkan manual menggunakan penggaris dan stopwatch, gitu, kan? Ya, mungkin, Pak, kan kalau guru, kan, melihat presentasi hasil kerja siswa, ya? Nah, misalnya kalau menilai hasilnya, gitu, kan? Iya. Membandingkan hasilnya. Maksudnya, kan, kita harus tahu yang paling bagus, gitu. Ini yang paling bagusnya, gini, Pak, bisa kayak kalau mau terbalik, bukan? Jangan dihiraukan dulu garis-garisnya, Pak Ibu, ya? Ini kan garisnya masih garis antar dua titik terdekat. Jadi, titik ke-1 dengan titik ke-2 ada garisnya. Titik ke-2 dengan ke-3 ada garisnya. Sementara yang kurpa yang kita kenal bukan begitu, kan? Yang kita kenal kan piting, ya? Jadi, mencari posisi kurpa yang seimbang kiri-kanannya, kan, gitu, ya? Nanti, besok kita coba piting, ya? Kita coba di-piting. Nanti ketemu kurpanya. Terima kasih, Pak. Ya, baik, sama-sama, Pak Asep. Sudah lancar, Pak. Kalau berulang, misalnya ditutup lagi. Nanti, misalnya suatu saat. Coba lagi dari awal. Terbayang, Pak? Terbayang, Pak. Alhamdulillah. Mudah, ya? Alhamdulillah. Saya nanya, Pak. Ya, gimana, Pak? Pak Soni melihat gambar dari, gambar grafik dari Pak Ujang. Terima grafik yang ke-3, ya? Ya, ya. Oh, ya, maaf. Ini dengan siapa? Ini Pak Asep, Pak. Oh, dengan Pak Asep. Silahkan, Pak Asep. Ya, ini grafik yang ke-3. Itu grafik yang melengkung ke bawah, ya? Itu adalah fungsi kecepatan pada sumbu Y, ya? Terhadap T, kalau tidak salah itu. Kecepatan sumbu, Pak? Ini sudah total, Pak. Karena simbolnya V saja. Pak Asep. Kecepatan, ya? Kalau ingin kecepatan terhadap sumbu X, berarti PX nantinya. Ya, jadi ini kecepatannya saja, Pak. Ya, total. Baik. Nah, saya ingin bertanya. Ini dihubungkan dengan kuis, Pak. Soal kuis kemarin. Ya, ya, ya. Gimana, Pak? Soal kuis yang saya jawab seperti itu. Hubungan kecepatan itu. Terapiknya melengkung ke bawah seperti tadi. Tapi kok di... Salah, gitu ya? Masih belum benar, gitu ya? Saya jadi bingung, gitu. Kalau belum benar, saya bingung, ya? Yang sesi satu, ya, kuisnya, ya? Kuis sesi satu, ya, betul. Saya bingung. Itu yang saya salah bingung. Kok Arisa kan seperti tadi, ya, Pak, ya? Ya, ya, ya. Atau kita bahas saja nanti suatu saat, ya. Pikutnya kita bahas kuis, begitu ya. Ya, betul, Pak. Banyak kali memang salah kunci bisa jadi, kan, begitu ya. Tapi kita diskusikan bersama-sama nanti, Pak. Pak, satu lagi? Ya, ya, silahkan. Ini saya bingung, misalnya, PIE, ya? Nah, ini, ini apa nih? PIE, ya? PIE. Jadi ini komponen kecepatan terhadap sumbu Y. Bagus, nih, Pak. Udah, Pak, ini jangan diubah, Pak. Udah. Mari kita tapsirkan, Pak, maknanya seperti apa. Coba, Pak, dicoba, dimaknai, Pak. Kok ke bawah terus, begitu, ya? Kan kecepatan awalnya pada sumbu Y pasti besar, ya, kan? Ya. Semakin ke atas, ini pasti komponen sumbu Y-nya, ya, kan? Ya, betul. Ya. Tapi mengapa lanjut ke bawah terus, gitu, ya? Oh, iya, betul, betul. Nah, ini tidak. Ini tidak berbalik, ya. Apakah hanya menilai besarnya, ya, atau? Sudah dua-duanya, Pak. Coba perhatikan skalanya, Pak, Bapak-Ibu. Ya, no, ya. Perhatikan skala pada sumbu Y-nya. Nolnya di mana? Nolnya di tengah. Ah, betul. Nolnya di tengah, kan? Ada di tengah. Iya, iya, iya. Jadi nilainya ada yang positif, ada yang negatif. Oh, iya, betul, Pak. Iya. Jadi, sudah... Sudah sama lain-lain pilihan, ya, ya? Iya. Nah, ini juga bisa jadikan soal, Pak. Soal fisika untuk gerak parabola ini bagi siswa. Kan tidak usah menghitung terus, ya? Siswa itu. Ini terlihat kan grafik seperti ini. Maknanya apa, kan? Begitu ya. Kalau siswa yang mengerti, kan tentu. Kan sudah paham pektor, sudah paham nilai kecepatan positif kemana, negatif kemana. Jadi bisa menjelaskan, Pak. Nah, saya kira, Pak, kalau anak misalnya praktikumnya seperti ini, dia bisa menjelaskan soal-soal hot, Pak. Kurang jelas, Pak, suaranya. Mohon maaf, diulangi. Agak ini. Kemarin, kemarin ada anak bertanya, salah satu soal hasil praktikumnya, soal hot, Pak. Iya. Nah, mungkin kalau anak melakukan praktik seperti ini, ya, bisa menjawab. Betul, betul. Jadi akan termaknai pengamatannya itu kan jadi bermakna. Dilihat dari fenomena gerak sampai ke grafiknya, kan, begitu ya? Itu kalau siswanya memang sudah paham pektornya, kan, dari materi sebelum-sebelumnya, begitu, Pak Ujang dan kawan-kawan. Iya. Betul, Pak. Tapi ya, bagi saya juga sama-sama seperti awalnya berpikir dulu, kenapa begini. Iya, betul. Tapi ya, memang harus jeli. Harus jeli, lihat skala-skalanya, Pak. Bapak Ibu, ya. Skalanya, angkanya, lihat nilainya. Oh, ini ke bawah terus, tapi lihat. Setelah 0 kan negatif. Oh, berarti ini nilainya negatif, ya. Yang lainnya kan positif, dari 0 ke 2, itu ya. Yang di sebelah kiri. Jangan berlaku, saya punya kesempatan untuk belajar ini. Terima kasih. Sama-sama nih, Pak, kita sharing, Pak. Sebetulnya Bapak Ibu yang lebih menguasai materi, karena kan setiap hari ya, mengajar di kelas, berkelutungan fisika terus, kan, begitu. Demikian, Pak. Terima kasih. Baik, baik. Terima kasih, Pak Ujang. Masih ada yang mau disampaikan? Atau sudah cukup? Cukup, Pak. Cukup. Kalau cukup, terima kasih, Pak Ujang. Berlangkali Bapak Ibu yang lain mau menampilkan screen-nya, silakan. Masih ada yang mau menampilkan screen-nya? Ibu-ibu nih, ini baru Bapak-Bapak ya, baru Pak Asep dengan Pak Ujang nih. Pak Saipullah, mau mencoba Pak Saipullah? Atau Ibu Ari? Tidak ada ininya, Pak, tampilan untuk menampilkannya. Hanya ada tiga. Kalau mau nanti dipandu supaya bisa menampilkan. Pak Saipullah mau? Siap, Pak. Oke. Pak Saipullah coba klik tanda please yang di bawah, di kiri. Ada, Pak. Sebelah mana ya? Hanya ada tiga, suara, gambar video. Oh, ini baru muncul. Yang please-nya, ada please? Ya, please. Di kiri please-nya, ya. Kemudian, tick presenter, Pak. Pak Saipullah. Sudah ya? Sudah tick presenter? Sudah. 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 Oke, kalau sudah, di sebelah kanan, logo webcam, pertama satu ya di kamar TV. Share your screen. Betul, di klik share your screen-nya. Sudah, Pak, saya pula. Error permission, error di atas tulisan itu. Ada, ada error permission? Ya, itu akses screen. Sekali lagi, sekali lagi. Mesti ada kan logonya ya? Logo monitornya masih ada ya? Ada, logonya ada. Tetap itu aja, Pak, keluarnya. Oh, kenapa ya? Tidak bisa. Error, error. Error. Coba di F5 dulu, Pak. Di repress dulu. Pak Saipullah. F5. Tetap seperti itu, Pak. Tidak bisa. Oke, tidak apa-apa. Jadi, Pak Saipullah nunggu giliran terakhir ya. Kita coba kesempatan yang lain dulu ya, Pak Saipullah. Siap, Pak Saip. Oke, baik, Pak Ibu silahkan. Ada yang mencoba lagi untuk share screen. Ini supaya ada pengalaman juga ya, menggunakan Picon pakai BBB begitu ya. Kan jarang, biasanya pakai Zoom, pakai Webex ya. Kita pakai BBB sekarang. Bu Ari, Bu Ari, mau mencoba, Bu Ari. Terus siapa mau mencoba? Ayo, Bapak Ibu. Bu Ermi, Bu Ermi. Siap, Bu Ermi. Mau coba berbagi layarnya, Bu Ermi. Bu Ermi. Bu Ermi. Bu Ermi. Oke, Bu Ari. Bu Ari, mau mencoba ya. Saya hanya ada dua tampilan, webcam dan audio saja. Oke, Bu Ari coba ya. Bu Ari, coba klik tanda please. Coba klik tanda please, Bu Ari. Bu Ari. Tanda please-nya di sebelah kiri dari tanda mikro pun. Tanda please-nya di sebelah kiri dari tanda mikro pun. Kalau belum ada, coba di klik gambar mikro punnya ada tidak? Tidak ada juga, coba di klik gambar audio. Nah, kemudian pilih tik presentation-nya. Klik nomor audionya, kemudian pilih gambar mikro. Tanda lah tangan menjadi kiri-nya. entsin shaz d GEž... Nah. 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 Ya saya belum bicara Bu Sekarang terdengar ya Bu Ari berhasil tidak? Klik audio Nah kalau sudah klik audio, coba lihat kembali Kalau sudah share mikrofonnya, apakah muncul tanda pelicenya tidak Bu Ari? Oh belum ada ya, oke kalau begitu nanti saya coba buat dulu tutorialnya ya Untuk mengambil sebagai presenter gitu ya, tick a presenter Baik Bu Ari tampaknya belum berhasil untuk share screen Pak saya pula mau coba lagi tidak Pak? Mau coba Pak saya pula? Tidak bisa Pak Ya sekarang coba Pak, tanda pelicenya ada? Ada, pelicenya ada, terus Coba please, tick presenter Upload presentasi Jangan upload presentasi Tick presenter ada gak? Tick, ada tiga star, terus upload sama share Di mana, yang mana, yang plus itu ya? Yang plus itu ya, saya pula Yang plus coba tick presenter gak ada ya? Yang atas tuh star, fall Yang tengah upload presentasi Yang bawah share and external video Hanya itu Ya berarti Pak saya pula sudah berhasil sebagai presenter Pak Nah berarti di sebelah kanan logo webcam Ada lagi satu logo ya? Satu tombol lagi Ini Share your screen Betul, coba di klik share your screen Tulisannya masih error permission to access screen Kenapa jawab katanya? Error Error permission to access screen Was not granted Oh begitu ya Kenapa ya? Padahal yang berdua bisa tadi ya Kalau yang di-place tadi apa saja Pak? Ada tiga itu pilihannya? Yang di-place tadi Start a poll Yang kedua Upload a presentation Terus? Yang ketiga Share an external video Oh gak ada ya Gak ada pilihannya Berarti belum bisa Pak Saya pula Mohon maaf ya Coba Pak Coba Pak Cimula Keluar dulu dari presenter-nya Ini yang sudah hampir Misalnya keluar dari ini Pak Sebagai presenter Oh ini Ini juga ada Coba saya ambil alih ya Tic presenter Oke Oh gak apa Pak Sekarang saya sebagai presenter Pak 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 Saya pula Baik Pak Baik Pak Ibu Silahkan Yang mau coba Gak apa-apa Barangkali bisa berhasil ya Untuk share screen Ini Pak Sinin Ada Pak Sinin Pak Sani Kalau share screen itu Bapak yang mempersilahkan ya Dari situ ya Tidak Karena saya set semua jadi moderator Pak Kalau tadi Kalau tadi itu kan Ada yang jadi moderator Saya dan Bu Bu Ami Kemudian yang lainnya Sebagai viewer Sekarang gak Saya mau jadi moderator Jadi langsung bisa ambil alih Oh iya Bisa ambil alih Ini sebetulnya Ini siapa yang aktif ya Pak Sinin Halo Pak Sinin Halo Pak Sebenarnya Pak Coba mau share screen Pak Sinin Iya sebenarnya Boleh Boleh Coba klik tanda place Pak Sinin Ya sudah Sudah tanda plastik presenter sudah ya Ya Sudah oke Di sebelah kanan gambar video Ada gambar monitor ya Iya share Share screen Layar aja Share ya Berbagi layar saja Nah nanti akan muncul gambar ya Gambar layar Bapak ya Diklik saja Klik gambar layarnya Kemudian share Atau bagikan Oh gak muncul Pak Mungkin sedang loading ya Ditunggu dulu Tadi sudah pilih share layar ya Iya sudah Baik Pak Sinin Ini internetnya agak ini Pak Agak lagi lemah Iya Memang gitu ya Kalau online ya itu Kendalanya internet ya Ini lagi agak susah Ini lagi Enggak tahu nih Kenapa ini Kita tunggu beberapa waktu ya Untuk proses Loading layarnya Masih ini Pak Masih ada tulisan Disini bagikan gitu Tapi disini ada tulisan Batal Masih loading Iya Masih loading Masih loading Atau ulangi saja Dikancel dulu Ulangi lagi Dari share screen Bagikan layar Pak Bagikan layar ya Kemudian diklik Gambar layarnya Karena gambar layar Kecil ya Diklik Kemudian share Atau bagikan Ya sambil menunggu layarnya muncul Terima kasih Pak Ibu sudah hadir di sesi sore ini Pak Asep Bu Ermi Bu Ima Sebagai admin Bu ini Bu Neni Bu Rinawati Alhamdulillah hadir sekarang Bu Rinawati ya Bu Rita Kemudian Pak Sinin Bu Sri Mulyani Pak Ujang Bu Yanti Bu Yuyum Ibu Ari Dan Pak Saipullah Alhamdulillah ya Ada 13 yang hadir 13 Mungkin kendala Ini tidak terlalu kendala ya Jaringannya Bisa akses PIKONnya Masih belum bisa Pak Masih belum bisa ya 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 Kayaknya Soal dingin ya Pak Oke Mungkin kita jaringan ya Kalau begitu Saya coba dulu Diambil alih ya Presenternya ya Bapak Ibu Iya gak apa Saya ambil alih dulu Presenternya Saya batalkan ya Biar ini Biar ini Saya berat Oh iya Agak berat nih Saya juga error Ketika mau share screen Saya coba sekali lagi Saya coba sekali lagi Nah udah mulai proses nih Bapak Ibu Bapak Ibu sudah Bisa melihat Layar yang saya bagikan Siap Sudah Pak Sudah ya baik Baik Bapak Ibu Saya lanjutkan kembali ya Ke ini Saya lanjutkan lagi Ke Aplikasi trackernya Bapak Ibu ya Jadi saya ulangi lagi Itu bagus Pak Ujang Tadi menampilkan Pie ya Baru-baru terlihat tadi Sebetulnya Pas Pak Ujang tampil tadi Ini ya Yang Pie ini ya Nah gini ya Kan tetap Apapun yang ditampilkan Oleh Grafik Ini harus termaknai Dengan Benar ya Terkait dengan Fenomena Fenomena alam yang sebetulnya Fenomena gerak para bola Kan geraknya seperti ini Gitu ya Gerak seperti ini Bayangan awal itu kan Kalau gak seperti ini Kecepatannya itu kan Paling tinggi Ya di awal ya Begitu ya Kemudian menurun Menurun Nah sampai sini menurun Di sini kan naik lagi Mestinya ya Tapi kok Di sini lurus Nah Oh ternyata Kalau dilihat Di sini skalanya ya Di 0 Di sini Nah betul Di sini Paling tinggi Terus sampai 0 Nah di sini Sebetulnya naik kembali Tapi nilainya Negatif Karena ke bawah Karena ke bawah Makin besar ke bawah Jadi ini pada saat ke atas Ini pada saat ke bawah Jadi arahnya Jadi nilai ini juga sudah Mengakomodir Faktornya juga Begitu ya Arah Suatu besaran Faktornya Itu kecepatannya Bapak Ibu Dari tadi Sudah disip Atau belum Hasil latihannya Belum Mbak Belum Baik Kalau begitu Kita simpan ya Ini kan namanya Masih Boltos Malah Malah yang saya Mungkin gak ada Karena mati Oh begitu Tiba-tiba mati Tiba-tiba mati Bisa diulangi lagi Tapi gak apa-apa Ikuti saja dulu Prosesnya Untuk menyimpan Seperti kemarin Yang saya tunjukkan itu File Kita simpan Kita simpan dulu Tabnya File Shift Tab S Bapak Ibu Bisa melihat Saya lagi klik File Terlihat ya Terlihat ya File Kemudian Shift Tab S Shift Tab S Nah cari Di mana Jangan di yang tadi Cari di D misalnya Di pekerjaan Bapak Ibu Cari di tempat Yang biasa Untuk Menyimpan pekerjaan Saya simpennya di program PKB Di sini Saya masuk ke 2020 Di PKB online 52JP Nah saya Bikin folder saja Bikin folder saja Latihan Misalnya ya Nah di sini Create new folder Ini di ketiga Satu Dua Tiga Di sini ya Create new folder Klik Nah ada folder baru Misalnya latihan Gerak parabola Latihan gerak parabola Kemudian di open saja Kalau sudah di open Nah ini sudah di folder Latihan gerak parabola Simpan saja dengan nama Misalnya Gerak parabola Atau namanya gerak parabola Pak Asep Gerak parabola Pak Ujang Bu Ermi dan seterusnya Nah dengan extensionnya TRK Ini yang TRK Kemudian di save Sudah tersimpan pekerjaannya Sehingga kalau ditutup Kalau ditutup Kita buka di yang tadi Kita buka di Latihan gerak parabola Di sini di folder Di Hardis Ini sudah ada gerak parabola TRK Tinggal dibuka Tinggal dibuka Nah muncul lagi Jadi tidak hilang Jadi tidak usah membuat Tracking dari awal lagi Begitu Kecuali Pak Ujang tadi ya Belum sempat save ya Keburu mati komputer Nanti boleh berlatih lah Di waktu senggang ya Mengulangi dari awal Nah di samping Shape tab juga Lanjutkan dengan File Shipproject S Shipproject S Dengan judulnya apa Yaudah saya gerak parabola Bebas nama file-nya Pak Ibu ya Kemudian ship S Latihan gerak parabola Ini trjet ya Nama file-nya trjet Gerak parabola Trjet Kemudian disimpan Kalau shipproject lah otomatis trjet Trjet betul Do you wish to open Ya tidak usah ya Ya menyimpan saja kan Berarti disininya no Nah nanti kita lihat foldernya Sudah ada trjet disini Ini besar file-nya Kalau trk yang ini Ketika dikirimkan ke siswa Misalnya ya Dikopi oleh siswa yang trk Siswanya buka Ini tidak akan terlihat videonya Jadi kosong Hanya ada titik-titik Ini aja Hanya ada titik-titik Merah ini Tanpa videonya Tanpa tangan ini Tanpa bolanya Tanpa background yang hitam Jadi putih disininya Nah Hanya jejaknya aja Jejaknya saja Hasil trackingnya Kalau Yang dikopi ke siswa itu Trjetnya Jadi pesiswa buka itu Sudah dengan videonya Sudah lengkap Begitu Mungkin itu Bapak Ibu Bahan diskusi Untuk Sesi Tiga ini Nah Intinya Bapak Ibu Berlatih saja Coba Bapak Ibu Masing-masing Sip dulu Sip Ke tempat Atau ke dokumen Ke folder Yang biasa Bapak Ibu Simpan untuk pekerjaan Disoba sekarang Bapak Ibu ya Silahkan Pak Ya Kalau Kalau Trackernya Mau ada di Desktop Atau di depannya Gimana ya Saya kan harus Harus ke Search dulu Oh begitu Baik Bapak Ibu Masih bisa lihat Screen saya Masih Ini ada logo Window ya Nah ini kan Ada logo Window Di sini ada Search ya Cari aja Tracker Tracker Nah muncul ini kan Aplikasi Tracker Terlihat Tema Ibu Nah disini Klik kanan Klik kanan Kemudian Disini ada Pin To Taskbar Diklik Pin To Taskbar Tidak usah Tidak usah Nyari lagi Aplikasinya Gitu Pak Dicoba Pak Makasih Pak Dicoba Baik Bapak Ibu Mohon informasi Yang sudah berhasil Sip menjadi TRK Dan TRJ Siapa saja Boleh disebutkan Di Di chatnya Public chat Bu Sri sudah Ya dua-duanya Bu Sri ya Pak Saifullah Sudah Bu Yanti Sudah Bu Ini Bu Ari Sudah Oh iya Dapat Pertanyaan nih Bu Yuyum Bagaimana Cara membuat Plot Grafik Pite Oh iya Saya ulangi Ya Bu Yuyum Mudah-mudahan Masih menyimak Bu Yuyum Coba Dites dulu Bu Yuyum Apakah Masih menyimak Bu Yuyum Oke Bu Yuyum Perhatikan ya Layarnya Untuk Membuat Grafik P Terhadap T Cukup Disini Disumbu Y Ada judulnya Ini Piy Tinggal Diklik Saja Disini Klik Disini Cari Velocity Magnitude Ini ya Yang P Ini P Keseluruhan ya PX dan PY Nah Muncul Seperti ini Begitu Bu Bu Yuyum Bisa diikuti Bu Yuyum Sip Mantap Oke Silahkan Pak Ibu Coba Sip S Dulu Supaya Pekerjaannya Tidak hilang Tadi ya Sudah capek-capek Melakukan Tracking Bu Yuyum Sudah Ya Baik Ada yang Masih proses Silahkan Bu Rina Sudah praktik Belum Bu Rina Bu Rinawati Bu Rinawati Bu Rinawati Halo Baik Bapak Ibu Saya kira Untuk Se-tab Dan se-project Kayaknya mudah ya Bu Rmi Sudah Bu Rmi Ya Bu Rmi Bagaimana Kedengeran Kedengeran Sudah berlatih Bu Rinawati Untuk Trackernya Kurang jelas Suaranya ya Kedengeran Gak Pak Kedengeran Bu Rina Yang belum mendengar Mungkin Bu Rina Terdengar Oh iya Terdengar Terdengar Bagaimana kabarnya Sudah praktik Sudah coba Trackernya Masih Masih proses ya Ya Masih proses Kalau proses Seperti kan Bisa Bu Rina Mengikutinya Dari Apa namanya Rekaman yang tadi Atau dari Video tutorial Yang ada di sesi 3 Ya Bu Rina Oh yang dikirim Tadi Pak Soni ya Ya Atau yang ada Di kelasnya ya Di sesi 3 Ada juga video tutorialnya Oh iya Selamat berlatih Bu Rina ya Siap Nuhun kan Baik Baik Nuhun Bu Rina Bu Rmi baru hadir ya Ya oke Bu Rmi sudah bisa Ship tap Sama ship project Bu Rmi masih bisa Mendengar suara saya Baik Sambil proses aja Bapak Ibu ya Terkait dengan Bagaimana menyimpan Mudah-mudah Saja sebetulnya Sama seperti Menyimpan dokumen Di MS Word Menyimpan PowerPoint Di Microsoft PowerPoint Menyimpan file Excel Di Microsoft Excel Sama saja sih Kalau ini ada dua Ada TRK Ada TRJ Selanjutnya tadi Diskusi dengan Pak Asep Teddy Kalau gak salah ya Terkait dengan Soal kuis ya Betul ya Pak Asep Teddy Tadi ya Yang ini Yang ada masih Bingung Apakah salah kunci Tidak begitu ya Yang kuis 1 Halo Pak Asep Teddy Oh iya Pak Sedang soal kuis Kita bahas aja Bersama-sama ya Bapak Ibu ya Mudah-mudahan Masih bisa menyimpan nih Saya coba buka Saya buka Yang di sesi 1 Sesi 1 itu Masih konsepnya Konsep gerak Kuisnya Mana kuis Nah ini kuis sesi Terlihat Bapak Ibu Ada Alhamdulillah Alhamdulillah Saya preview saja Start time ya Start time Oh iya Bu Rina sudah Kuis 1 belum Mungkin sudah ya Karena sudah 2 hari Yang lalu Ini ada 5 soal Nah ini Yang nomor 1 Kira-kira Bapak Ibu ya Ini grafiknya P terhadap T ya Bapak Ibu ya T ya Bapak Ibu ya Ya betul Ini ada cerita begininya Oh selah ketik ini G nya 2 kali G nya 2 kali G apa-apa lah G apa-apa lah Pada detik ke-8 Digambalkan Jarak yang ditempuh Ali Setelah 8 detik Berapa Ini mungkin satuannya Setuannya Meter ya Meter ya Setuannya meter Ampul 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 Kira-kira berapa ini 60 pak 60 pak 60 dari mana 60 60 Di luas daerah Ada daerah Segitiga ya Atau dari bawah Kepaya 60 Oke Sip Kemudian yang kedua Saya isi aja ya 60 Yang kedua Nah ini Ada plot data Sebuah benda Dengan kapi seperti ini Ini percepatan terhadap waktu ya Berarti nilai A ya Iya Percepatan Ini berarti nilainya A nya positif negatif Positif konstan Berarti ini dipercepat ya Benar dipercepat ya Berarti GLBB GLBB dipercepat Dipercepat Nah ini GLBB diperlambat Di sini Karena negatif maksudnya Ya di sini 0 0 0 gak ada Tidak dipercepat ya GLB GLB mungkin GLB ya Kira-kira yang mana Kalau diubah ke dalam grafik Kecepatan terhadap waktu Iya Yang C Iya bukan Pertama dipercepat dulu Naik kecepatannya ya Kemudian konstan Kecepatannya tetap ya Kemudian Kecepatannya turun Iya Yang mana Jadi yang 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 ketiga Yang ketiga Yang ketiga Yang ketiga Oke Sudah Kemudian yang Nomor tiga Besar percepatan Tiap saat Dari benda Yang bergerak Parabola Kalau saya A Sebenarnya Percepatannya ya Yang sepatu Yang Ke satu Karena Tetap ya Tetap ya Yang ada Searah Baik Kemudian Yang nomor Empat Nah ini Ada kecepatan awal Sudah punya nilai ya Ada kecepatan awal Kemudian Kecepatannya naik Gitu ya Bergerak Bergerak dengan Percepatan Benda bergerak dengan Percepatan Percepatan Tetap Kalau kecepatannya Berubah ya Berubah Jadi yang Yang ketiga ya Yang ketiga ya Ben Dengan Percepatan Yang ketiga Oke Yang kelima Ini ticket timer Ticket timer ya Ini jaraknya 0,5 cm Ini terlihat Ya Apa namanya Rata ya Rata Ini PLN-nya 240 pol 50 hege Yang penting ini kan 50 titik Per Detik ya Jadi kalau Ada 4 titik Itu berapa detik Gitu ya Bisa dibagi kan Gitu ya Nah Kira-kira Yang mana nih Kesimpulannya Terakhir Teratur Kecepatan 0,5,2,5 Yang pertama Jadi yang pertama Jenisnya GLB 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 Berarti pilihannya Antara yang ke satu Dan Yang kedua ya Iya Yang ketiga Tidak jelas Malah yang keempat Salah Nah dari sini Yang membedakan kan Ininya Apa namanya LB dan GLB Kecepatannya Tetap Kalau ini Kecepatan awalnya Sebesar 0,25 Nah karena GLB Berarti kecepatannya Tetap Tetap Baik kecepatan awal Maupun Berikutnya Begitu ya Iya Oh ini GLBB Malah Berarti yang betul Yang GLB Yang GLB Berarti yang Kesatu ya Betul Yang ke satu Yang memilih ini Skornya 100 Tidak Bapak Ibu Kalau di saya Nggak dapat skor nih Kalau saya Nggak dapat Statusnya sebagai Ini Ada skor Yang di Bapak bagaimana 100 100 100 Kalau nggak salah 100 Ya betul Jadi Pak Asep Begitu ya Pak Asep Tadi Pilihannya Yang nomor 3 Pak Boleh bahas lagi Yang ketiga Yang ini ya Sudah semua ya Sudah semua Ya itu Pak Yang jadi penasaran itu Nomor 3 itu Nomor 3 itu Yang A ini ya Pilihannya Pak Asep Tadi ya 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 sebentar Pak Kalau Percepatan ya Pak Tapi pada grafik V dan T Pak Bukan pada grafik Percepatan Iya Ini semuanya Grafik Pite Grafiknya Grafik Pite Semua Berarti kan Kalau ada Percepatan Iya Sorry Harusnya jawabannya Oh betul Betul Besar percepatan Tiap saat Dari benda Yang bergerak Para bola Pada grafik Pite Berarti ini pite Semua betul Betul Pak Pak Sepulah Berarti yang betul Pak Asep Yang ini ya Jawabannya C Pak Jawabannya yang C Oh ini Pertamanya Iya Tadi Tadi Oh ya betul Tadi grafik Betul Ini betul Nanti saya cek lagi ya Kuncinya Berarti betul Saya juga sama Pak Anggapannya A Terhadap T Itu padahal Terhadap T Berarti yang jawab ini salah Harusnya ya Bukan 100 Betul Terima kasih Nah itu fungsi Bukan Jadi Mencari percepatan Tapi dari grafik Pite Gitu ya Dari grafik Iya Kalau percepatannya Memang selalu Tetap Kalau di parabola Kalau percepatannya Lulus Kalau A terhadap T Kalau A terhadap T Ini grafiknya Pite Salah Ini juga Dua kali sih Tapi Jadinya 100 Mungkin yang A Jadi mungkin salah kunci Mohon maaf Jadi yang betul Yang ini Terima kasih Pak Asep Jadi sesuai dengan Sesuai dengan Tadi yang Kita tunjukkan bersama-sama Pada Software Tracker Ya Kalau Fungsinya Pite Maka bentuknya Seperti ini Seperti ini Sermat sekali Pak Asep Betul Terima kasih Pak Asep Nilai percepatannya Satu Tetap ya Nilai percepatannya Tetap satu Tapi bentuk grafiknya Ini ya Grafiknya ini Iya Jadi awalnya Tinggi kecepatannya ya Diperlambat terus kan Sampai di titik tertinggi Kan nol Kemudian tertarik ke bawah Kan jatuh Makin cepat lagi Terima kasih Pak Asep Nanti saya betulkan ya Jangan khawatir Nanti kalau dikoreksi Kuncinya Nilainya akan berubah ya Iya Sayang Insya Allah nanti Untuk tes akhir pun Saya cek lagi Kuncinya Untuk yang ini Bagaimana Pak Ibu Setuju semua Setuju semua Setuju Pak tadi Sudah ditayangkan ya Sama percobaan saya Iya betul Sama percobaannya Pak Ini Pak Pak Ujang Jadi Halus Halus bermakna ya Antara Pengambilan data Analisis data Grafiknya Sampai maknanya Harus betul Gitu ya Nah mungkin Nanti saya betulkan Nanti saya betulkan Kuncinya Sehingga Jadi ini Pilihan yang gambar ini Kalau nilainya Mau tetap Pak A terhadap T aja Iya Pak Saya ngerjainnya Dua kali Jadinya Kalau begitu Kan sudah dua kali Mencoba ya Ada yang masih Sekali Mencoba Nisi quiznya Atau dua kali Kalau yang satu kali Kalau yang satu kali Jangan dulu mencoba Sekarang Belum saya ubah Kuncinya Coba besok Kalau yang sudah dua kali Jangan khawatir Saya akan Tambahkan Mengulangnya Sekali lagi Jadi bisa Tiga kali Mengulang Bapak Ibu ya Karena asalnya Dua kali mengerjakan Sekarang Jadi bisa Tiga kali Tapi besok Mulainya Bapak Ibu ya Jangan sekarang ya Baik Terima kasih ya Pak Asep Dan Bapak Ibu yang lain Ini entah koreksinya Nah ini jadi Lebih tinggi lagi Nah memang ini Kelemahannya Saya tidak Membubuhkan Log simbolnya V gitu ya V T Ini juga bisa Dikomplain Sebetulnya Tapi Mudah-mudah diperkuat Dengan ini ya Grafik V T Berarti V T Semua Gampang lupa Gampang lupa Kalau tidak Gampang Jadi lupa Gampang 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 lupa Tapi kita patokannya Grafiknya V T Semua Grafiknya V T Semua Untuk gerak Parabola Ini sebagai jebakan Saya sebetulnya Percepatannya Tiap saat Tetap Jadi tetap Ini Padahal Maksudnya ini Baik Terima kasih Bapak Ibu Ada yang mau disampaikan Lagi Bapak Ibu Ada usulan-usulan Untuk apa Silahkan Ada pertanyaan Besok kita Praktik analisisnya Bapak Ibu Terima kasih Pak Terima kasih Pak Sama-sama Terima kasih Bapak Ibu Semangat semua Hadir semua Ada 10 8 mungkin 8 orang Sedang ada keperluan Maklumkan Sedang Kita sedang Long weekend Sebetulnya Libur panjang Mohon maaf Jadi tidak nyaman Ini Bapak Ibu Pak Pasannya dari rumah Dari rumah Atau dari kantor Saya ke kantor Supaya kuat Internetnya Rajin banget Pak Libur Bisa pakai motor Bisa pakai motor juga Sebentar Apalagi kosong jalannya Mudah-mudahan Sehat selalu Pak Alhamdulillah Mudah-mudahan semuanya Diberi kesehatan Pak Ibu Kemudahan Terima kasih Pak Terus dipertahankan Pak Kecepatannya seperti ini Jangan terlalu cepat Pak Baik siap Bisa diintai saja Interupsi saja Kalau terlalu cepat Interupsi saja Biar tidak ini Biar bermakna ya Karena kan harus bolak-balik Mati dulu Kemudian buka Trekernya Lihat lagi Buka lagi Trekernya Kalian-lain saya lupa Suka lanjut Terus begitu ya Padahal Pak Ibu belum mencoba Baik Pak Ibu Kalau sudah Kita akhiri saja ya Untuk hari ini Begitu Baik terima kasih Pak Ibu Selamat menikmati Sisa liburannya ya Mudah-mudahan sudah selesai Umpan baliknya Sehingga Sore ini Tinggal santai Baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh